Intro Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Bersyukur pada hari ini kita boleh berjumpa kembali Dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 20 Juli 2022 Sebelum kita memulai aktivitas kita dan menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Mari kita satu di dalam doa kita berdoa Allah yang hidup, Allah yang bertatah di dalam kerajaan sorga Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, anak-anakmu Kami mohon Tuhan berkat penyertaan Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kami Sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami hari ini sesuai dan seterut dengan kehendak Tuhan Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan Kami akan membaca, merenungkan firman yang asalnya daripada Tuhan Beri kami hati dan pikiran yang boleh mengerti dan memahami firman Tuhan Serta mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Berfirmanlah Tuhan karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarnya Ini doa dan seru sembahyang kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, amin Bapak ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari ulangan Satu tempat ibadah Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan Dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Alah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya Selama kamu hidup di muka bumi Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat Dimana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu Beribadah kepada Allah mereka Yakni di gunung-gunung yang tinggi Di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun Mesbah mereka kamu harus robokan Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis Patung-patung alam mereka kamu hancurkan Dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan alamu Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan alamu Dari segala sukumu sebagai kediamannya Untuk menegakkan namanya di sana Tempat itulah harus kamu cari Dan kesanalah harus kamu pergi Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran Dan korban sembelianmu Persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu Korban nasarmu dan korban sukarelamu Anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu Disanalah kamu makan di hadapan Tuhan alamu Dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu Karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan alamu Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan disini sekarang Yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian Dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan alamu Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan Dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan alamu kepadamu Untuk dimiliki Dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu Dan kamu diam dengan tentram Maka ke tempat yang dipilih Tuhan alamu untuk membuat namanya diam disana Haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu Yakni korban bakaran dan korban semelihanmu Persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu Dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan alamu Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan Hambamu laki-laki dan hambamu perempuan Dan orang lewi yang di dalam tempatmu Sebab orang lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu Ibadah yang Tuhan perintahkan Untuk fokus beribadah kepada Tuhan Perlu didukung dengan tempat Dan tidak tergoda dengan hal-hal yang dapat menggagalkan kita fokus kepada Tuhan Bangsa Israel diminta Tuhan menjauhkan Serta memusnahkan segala tempat penyembahan bangsa-bangsa lain Yang masih ada di tempat yang diduduki oleh Israel Tidak boleh ada yang tersisa Baik tempat maupun nama dari Allah yang disembah oleh bangsa lain Hal ini dimaksudkan agar bangsa Israel Fokus semata-mata kepada Tuhan yang memilih mereka Tempat-tempat penyembahan jika masih ada Sangat berpotensi untuk mengalihkan perhatian Israel kepada Tuhan Dan bahkan bukan tidak mungkin mereka akan ikut menyembahnya Tuhan sangat menegaskan agar mereka benar-benar memelihara kekudusan Tuhan Sehingga kepada mereka diingatkan bahwa Tuhan sudah memilih tempat di mana mereka harus pergi beribadah Ibadah Israel harus terpusat untuk menghindari setiap orang untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya Hanya di tempat yang Tuhan telah pilih yang diperkenankan bagi Israel untuk beribadah Dan tempat itu harus steril dari segala bentuk simbol penyembahan kepada ala lain Beribadah adalah suatu tanggung jawab bagi setiap orang percaya Ibadah bukan sekedar kewajiban Tetapi bentuk pengabdian kepada Tuhan Dan sebagai wujud iman yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan Untuk itu dalam peribadahan Kita harus fokus kepada Tuhan Dan bukan kepada aksesoris tempat ibadah Atau apa yang ada di sekitar kita Tuhan sudah menetapkan bagaimana kita harus beribadah kepadanya Sehingga ibadah kita berkenan kepadanya Amin Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita sama-sama berdoa Kita berdoa Ala Bapak kami yang di dalam kerajaan surga Kami bersyukur buat semua kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami Yang sampai saat ini kami boleh rasakan Bagaimana penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Kami sudah merenungkannya Tuhan Mari kiranya engkau memberkati apa yang sudah kami dengarkan Dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Hari lepas hari Engkau pimpin dan sertai kami Tuhan setiap langkah kami Kiranya kami senantiasa taat dan setia kepada Tuhan Serta melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan Ya Tuhan Allah Bapak kami di dalam surga Saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang kekasih kami Yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit Tuhan Mari kiranya engkau sembuhkan, pulihkan sehingga mereka boleh sehat kembali Kami juga berdoa buat saudara-saudari kekasih kami yang berulang tahun Mari kiranya engkau memberi umur yang panjang kepada mereka Diberkati dalam pekerjaan dan dalam kehidupan sehari-hari Kiranya senantiasa diberi kesehatan Kami juga berdoa buat saudara-saudari kekasih kami Yang sedang dalam masa pencarian pekerjaan Tuhan Mari kiranya engkau membukakan lowongan pekerjaan buat mereka Sehingga mereka pun boleh merasakan pekerjaan yang asalnya daripada Tuhan Kami juga berdoa buat orang-orang yang saat ini sedang bersekolah dan berkuliah Tuhan, mari kiranya engkau memberkati mereka Sehingga mereka boleh belajar dengan baik Sehingga mereka pun saatnya nanti tiba Mereka akan menjadi orang yang sukses dan takut akan Tuhan Buat adik-adik terkasih yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan Tuhan Mari kiranya engkau memberkati tumbuh kebang anak-anak kekasih Tuhan Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Kiranya engkau senantiasa memberkati Bapak Presiden Beserta jajaran yang ada di bawahnya Tuhan Baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok daerah Mari kiranya engkau memberkati mereka Dalam tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan dari Tuhan Kami juga berdoa buat orang-orang yang terkena bencana Terkena hal-hal yang berbahaya Mari kiranya engkau memberkati mereka Tuhan Senantiasa dijaga oleh Tuhan Yesus Jauhkan kami dari sakit penyakit Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan Kiranya kami senantiasa menjadi berkat Di dalam kehidupan kami sehari-hari Ya Tuhan ala Bapak kami dalam surga Inilah doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa haleluya Amin Demikianlah rendungan harian Toraya kita hari ini Selamat pagi dan shalom Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton